Halo teman-teman, selamat datang di channel tentang kopi Oke, jadi hari ini gue lagi mau ngobrol-ngobrol santai aja nih Gue lagi gak mau nge-review alat kopi gitu-gitu ya Gue ini mau ngomong hal yang sebenernya ini udah lama banget gue mau ngomong Gue mau bikin videonya cuma baru sempet bikinnya sekarang Seperti di judul mungkin teman-teman bertanya-tanya ya Wah, ada apa dengan Starbucks gitu kan? Sebenernya dengan Starbucks sih tidak ada apa-apa, baik-baik saja dia ya Cuma gini, buat teman-teman yang udah aktif di forum ya Di forum kopi maksud gue Mungkin udah sering banget teman-teman baca ada segelintir orang atau beberapa orang Yang bicara mengenai atau mengomentari mengenai kopinya Starbucks Atau agak lebih jauh lagi dia berkomentar mengenai kualitas dari kopinya Starbucks seperti itu Tapi kenapa bisa rame gitu ya Kenapa kita gak nasionalis aja nih Kita harus support produk-produk lokal Indonesia Ya di poin itu, di poin yang kita harus support produk Indonesia Roster Indonesia, terus kopi Indonesia, perusahaan Indonesia, terus kedai Indonesia itu Gue sangat-sangat-sangat 100% setuju banget Terus ada, sebenernya ada satu hal lagi nih Ini yang berhubungan juga sebenernya Jadi ceritanya gini Gue ada ketemu orang Ini gue gak tau sih apakah dia owner coffee shop Ataukah konsultan dari coffee shop tersebut Jadi Kalau teman-teman tau Kopi Johnny ya itu yang ramainya luar biasa Terus yang dateng ke sana Sebelum seperti sekarang Sebelum Hotman Paris yang rame di sana Kopi Johnny itu memang udah rame banget Udah dari dulu banget Dan Gue beberapa kali pernah ke Kopi Johnny juga Nyobain kopinya Terus Tempatnya sangat-sangat sederhana itu kayak di kantin gitu Terus kembali lagi Yang tadi gue ketemu sama orang itu Yang gue gak tau dia owner Ataukah dia konsultan di coffee shop itu Yang pasti coffee shop ini baru mau buka Belum buka ya Belum buka Terus Gue ngobrol-ngobrol sama orang tersebut Ini gue minta maaf nih Kalau orangnya nonton Pembahasan ini gue angkat gitu ya Dia bilang Dia berkomentar mengenai Kopi Johnny Dulu dikenalnya bukan Kopi Johnny Tapi Kuang Kuang Kopinya itu dia di roastingnya sudah terlalu gelap Jadi bukan kopi lagi Karena udah minumnya dicampur sama susu kental manis Terus diseduhnya gini gitu ya Berkomentar A sampai Z Oke selesai dari situ Satu kalimat yang gue inget banget Yang gue jawab gini Kalau masalah Itu sih Kita susah ngomong ya Karena Dia udah ngebuktiin Ini gue bukan ngomong dari sisi kopi ya Bukan dari sisi kualitas kopi ya Dia sudah membuktikan bahwa Kualitas kopinya dia Gak terlalu bagus Mungkin Tapi Yang gue minum memang rasanya tuh enak Gitu Ya kopi susu pada umumnya Tapi tuh rasanya tuh beda Gitu Udah gitu harganya juga terjangkau banget Ya kan Terus gue bilang gini Kita gak usah terlalu pusing ngomongin itulah Simpelnya gimana sih caranya dia Kopi Johnny itu buka pagi Siangnya tutup Itu tapi Omsetnya itu luar biasa gitu Perharinya kan Maksud gue gini Lu berkomentar boleh Tapi lu harus Setidaknya Lu harus udah ngebuktiin nih loh Gue bisa berkomentar seperti ini Tapi Gue sudah Melakukan Hal yang lebih dari dia Disini gue bukan bilang Gak boleh berkomentar Berkomentar itu boleh Tapi kalau Lu cuma komentar And then lu gak ada ngasih satu penyelesaian Menurut gue sorry Agak Agak naif sih Gitu loh Kayak Lu ngapain gitu Kecuali Lu udah membuktikan gitu Ini menurut pendapat pribadi gue ya Mungkin pendapat kita bisa berbeda-beda nih Nah terus Apa sih hubungannya dengan masalah yang Starbucks Jadi gini Banyak kan seperti yang tadi gue bilang Udah Banyak yang ngomong Wah kopinya Starbucks Seperti ini Ini Kopi yang dijual Harganya Mahal ya Mahal Mahal atau murah itu tergantung dari Dompet kita juga Sebenernya ya Jadi relatif lah Sulit untuk diperdebatkan Dia bilang kopinya mahal Tapi rasanya gini gitu Gini gitu Nah mungkin satu aja sih yang Gue bisa ngomong Mungkin coba mainnya agak jauh-jauh lagi Ke Starbucks Reserve Cobain kopinya Baru deh Coba berkomentar gitu Nah Disini gue gak mau ngomong soal kualitas kopi Tapi yang gue mau ngomong adalah Kenapa Ini khusus untuk orang-orang yang open-minded ya Jadi Kenapa Enggak pada bertanyanya tuh Loh kok bisa ya Kenapa nih Starbucks tuh bisa sampai Sebegitu booming Terus Hampir di setiap mall itu Ada Di pinggir jalan ada Gitu ya Terus Segitu rame gitu Kenapa bisa Seperti itu Gitu kan Yang paling sederhana deh Yang Yang Gue selama ini udah pelajarin Dan Gue coba untuk Terapkan ke Usaha yang gue jalanin Itu dia Itu Starbucks Yang pasti Yang paling pertama itu adalah Konsistensinya dia Gitu ya Gue minum espresso Di Starbucks A, B, C, D, E, F Itu semuanya sama Selama beansnya sama ya Selama beansnya sama Terus Servisnya dia baik Bagus Memuaskan lah Terus selain itu juga Kalau kita mau ngomong lebih dalemnya Manajemennya dia tuh Manajemen untuk Satu store-nya itu Bener-bener teratur banget Gitu loh Kenapa enggak Temen-temen yang nyinyir ini Kenapa tuh enggak Coba Gitu loh Dipelajarin Kok dia bisa Seperti ini loh Kenapa Enggak gue coba Gue terapkan ke Bisnis gue Gitu ya kan Daripada cuma nyinyir Unfaedah juga sih Maksud gue Ya lu juga Enggak dapat apa-apa Apakah lu dapat Kepuasan tersendiri Wah dilihat Wah gila nih Kavis snob banget nih Ya kan Berkomentar Kopi A jelek Kopi B bagus Menurut gue Sejauh ini sih Yang gue udah ketemu Sama orang yang memang Qgrader Enggak usah Jauh-jauh deh Dulu gue awal-awal nih Awal Roasting kopi Gue bener-bener Autodidak Gue nonton dari Youtube Baca dari artikel-artikel Luar Diskusi sama Orang Gitu ya Terus gue kirim Kopi gue ke Orang yang sudah Bersertifikasi lah Qgrader Gue kirim kopi ke dia Dan Kalau gue inget-inget Sekarang Rasanya Itu Kopinya belum mateng Bener Belum Belum mateng Tapi Ya memang ini Kembali ke orangnya Masing-masing sih ya Orang itu yang gue kirimin kopi Dia nanggepin ke gue Dia cuma bilang Ini beansnya Atau roastingannya Masih ada potensi Wah itu gue Sampai sekarang gue masih Sering kontekan kok Sama orangnya Terus Ya temen-temen tau lah Kopi yang setengah mateng Seperti apa ya Orang itu pake bahasanya Halus sekali Itu gue ngerasa Kalau sekarang Gue rasain Oh Malu banget sih gue sebenernya Tapi Dari situ gue belajar bahwa Orang yang memang udah Certified Udah Lidahnya udah dikalibrasi Dia itu Humble Ilmu padi Gitu kan Jadi bukan kayak Apa Bukan kayak Yang gak jelas Gitu Lo baru tau sedikit And then lo komen Lo ngomong Lo ngejek jelekin produk orang Gini-gini Sekali lagi Ini gue bukan Promosi Starbucks Gue gak dibayar sama Starbucks Tapi ini Tapi ini memang gue Memang udah mau ngomong Hal ini Sudah Sudah cukup lama Gitu ya Nah terus Ini masih ke masalah yang Starbucks Orang itu ngomong bahwa Starbucks itu perusahaan luar Gini-gini Gini-gini Gitu Gak pantas Gini-gini Sorry nih Sebelumnya nih Sorry nih Gue memang dasarnya Gue gak suka sama orang yang kayak Lo belum ngapa-ngapain Lo baru diem-diem doang Terus lo nyinyir Tapi lo gak ngelakuin apa-apa Untuk hal yang Lo kritik Gitu loh Kalau kita lihat Starbucks Ada berapa outlet di Indonesia Terus berapa banyak Sumber daya manusia Yang dipekerjakan Ya Coba bayangin Terus kontribusi dia untuk Untuk petani Kopi Teman-teman pasti pernah lihat Kopi Sumatra itu Pasti selalu ada di Outlet-outlet Starbucks Yang beansnya Sekarang teman-teman Bayangin aja Berapa banyak Mereka serap Kopi Dari petani Sumatra itu Berapa banyak Sedangkan kamu Yang nyinyir Udah melakukan apa Maksud gue Gue disini bukan Ya sebenernya sih Bebas sih Berpendapat Nah Gue disini juga Berarti kan bebas Berpendapat kan Maksud gue disini Setidaknya Ada hal kecil Yang lo lakukan lah Apa yang lo lakukan Karena Netizen yang Demand itu Udah terlalu banyak Terus cuma Ngomong aja Bicaranya Besar Tapi Action yang Nggak ada Maksud gue Ayolah Kalau memang Mau membangun Itu Ya bantu Jangan cuma Berkomentar doang Begitu sih Nah Gue pengen tahu nih Terus Pendapat dari teman-teman Entah itu Owner coffee shop Atau Barista Di coffee shop Ada nggak sih Coffee shop Atau barista Yang teman-teman Menjadikan Role model lah Gitu ya Wah gila Gue kagum nih Sama coffee shop Ini Entah dari Sisi manajemennya Atau dari Servisnya Atau dari Apanya Silahkan coba Tulis di kolom Komentar Gue pengen Baca banget Gue pengen Ngobrol-ngobrol Sama teman-teman Terus yang kedua Apa sih Yang sebenarnya Harus Kita lakukan Untuk Mulai dari Home barista Terus Mulai dari Owner coffee shop Atau dari Barista Atau Mungkin disini Ada teman-teman Yang petani Atau Ada yang Pokoknya Yang ambil Bagian Di dalam Dunia coffee Silahkan Berkomentar Kira-kira Apa sih Yang harus Kita lakukan Untuk Lebih Apa Memajukan Nama Coffee Indonesia Gitu Coba deh Silahkan Berkomentar Nanti kita akan Ngobrol-ngobrol Gue rasa Videonya Sampai disini Aja Terus Seperti biasa Kalau video Gue berguna Silahkan teman-teman Klik tombol like Dulu Terus share Ke sosial media Teman-teman Buat yang belum Subscribe Silahkan subscribe Dulu Oke Sekian video Dari gue Sampai ketemu Di video Selanjutnya Thank you Sampai ketemu Sampai ketemu